Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras untuk anda semua pecinta senapan angin Pada kesempatan kali ini saya kembali akan mencoba untuk mereview sebuah mimis Masih mimis lokal ya, tentunya masih mimis buatan Indonesia Dan mimis ini sendiri juga sudah beredar cukup luas di Indonesia Mimis tersebut adalah mimis GBS 12 grain Seperti apakah kiranya nanti? Bagaimana dengan akurasinya? Silahkan simak video saya sampai habis Ini adalah penampakan GBS 12 grain di dalam kantong plastik ya Kemasannya cukup rapi Dan bentuk mimisnya juga terlihat rapi Nanti setelah kita buka maka kita akan tahu bentuknya seperti apa Kemudian kualitasnya seperti apa Dan kemampuan akurasinya seperti apa Ini adalah penampakan mimis GBS 12 grain setelah kita buka Lumayan rapi Produk buatan Indonesia Warnanya juga cukup mengkilat Karena masih baru mimisnya di dalam packing yang rapi Sementara bentuk kepalanya seperti ini teman-teman Bentuk kepalanya mengadopsi sistem dome Berbentuk bulat dengan flat di bagian ujungnya Sehingga menjadikan mimis ini bulat dengan semi-flat Masih di bagian kepala terdapat satu buah ring Yang berfungsi sebagai pemberat segaligus Untuk menjaga kestabilan mimis ketika melesat Sedangkan pada bagian badan atau roknya sendiri Dipenuhi dengan alur yang sangat halus mengelilingi sepanjang tubuhnya Begitu juga di bagian belakang mimis Ternyata juga sangat rapi sekali Terutama di bagian dalam roknya Sesuai dengan namanya Maka mimis ini mempunyai berat 12 grain per bijinya Sehingga mimis ini bisa digunakan untuk semua jenis senapan angin Sedangkan dalam satu kotaknya sendiri Mimis ini mempunyai berat 800 gram sampai 1 kilogram Dan untuk jumlahnya sendiri Mimis ini mempunyai jumlah kurang lebih 800 biji Untuk harganya sendiri Mimis ini di pasaran dibanderol dengan harga 85 ribu sampai 120 ribu Tergantung seller serta tempat di mana Anda membelinya Baik teman-teman semuanya Demikian tadi sedikit review Serta uji akurasi dari saya Mengenai mimis GPS 12 grain Hasil uji akurasi bukanlah suatu hal yang mutlak Menjamin tentang kualitas serta mutu dari mimis ini sendiri Karena sebuah akurasi itu banyak hal yang mempengaruhi Termasuk diantaranya adalah faktor kecocokan laras Dengan bentuk mimisnya sendiri Terima kasih sudah mau menyaksikan video dari saya Jangan lupa untuk meninggalkan saran serta kritik Anda di kolom komentar Supaya membuat channel saya ini lebih berkembang dengan baik lagi Minta maaf jika ada yang tidak berkenan Dan terima kasih sudah mau menyaksikan video-video dari saya Dan sampai bertemu kembali pada video-video saya selanjutnya Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!